selamat menikmati 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 Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tetap cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Dinyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Sebelum memangku jabatannya dilantik oleh jabat yang melantik dengan mengucapkan sumpah atau janji Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengesahan saudari sebagai wali kota Semarang, saya ingin bertanya Apakah saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia Menurut agama apa? Islam Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab Terhadap bangsa dan negara rupiah Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah ini sampai disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya Dengan kemauan yang sungguh-sungguh Sumpah ini adalah janji Janji berhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati Dengan segala keikhlasan dan kejujuran Selanjutnya kepada saudari Agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya Sebagai wali kota Semarang Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang-Undang Dasar Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan menjalankan segala Undang-Undang Dan peraturannya Dan peraturannya Dengan selurus-urusnya Dengan selurus-urusnya Serta berbakti kepada masyarakat Serta berbakti kepada masyarakat Musa dan bangsa Musa dan bangsa Penandatangan ini pertama Oleh pejabat yang mengucapkan sumpah Selanjutnya oleh Dan rohaniwan Rohaniwan Disilakan kembali ke tempat Dilanjutkan pemasangan Tanda pangkat Tanda jabatan Dan penyerahan petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Oleh Gubernur Jawa Tengah Dilanjutkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dengan mengucapkan syukur Kedera Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat dan kofiknya Pada hari ini Senin Pantah 30 Januari 2023 Saya Gubernur Jawa Tengah Atas nama Presiden Republik Indonesia Dengan resmi melantik Saudari Insinyur Haja Heviarita Gunaryanti Rahayu Emsos Sebagai Wali Kota Semar Sebagaimana tercantum Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 St. 6143 Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022 Saya percaya Bapak Saudari akan melaksanakan Tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab Yang diberikan Atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Telatikan selesai Gubernur Jawa Tengah Dipersilakan kembali ke tempat Diikuti oleh Wali Kota Semarang Yang telah dilantik Hari ini Dipersilakan Jujur kembali Bapak Ibu Hadiri Bapak Ibu Hadiri Bapak Ibu Hormati Selanjutnya Baiklah kita simak bersama Sambutan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP Ini yang dilantik Mbak Ita Kenapa yang ditepuk tangan ini Mas Alwin ya Karena hanya pecah telur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Yang sama-sama kita hormati Kita muliakan Saya kira yang hadir hari ini Banyak yang kangen untuk bertemu Profesor Doktor Hajah Megawati Soekarno Putri Terima kasih sudah hadir Ditampingi Pak Sekjen, Pak Astor Dan seluruh jajaran DPP Hadir juga Anggota DPR RI Cukup banyak disini Ketua Komisi 3 Mas Pambang Woryanto Hadir juga Mas Utut Bapak Ibu sekalian Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu Tapi saya kenal betul wajahnya satu-satu Juga Ibu Bintang terima kasih sudah hadir Pak Hendi terima kasih sudah hadir Kenal Pak Hendi ya Itu wali kotanya Sekarang digantikan Mbak Itah Pokoknya sambung menyambung menjadi satu Dan tentu saja Komplet Dari Kementerian Lembaga Yang hadir banyak sekali Terus kemudian Forkom Pimda Anggota DPR Di Provinsi Kabupaten Kota Oh Mas Hasto Waduh lupa Ini Hasto yang Pardoyo Makasih Kemarin kita bergerak untuk Penurunan Angka Stantik Dari BKKBN Terima kasih sudah membantu kita Oh ada juga anggota DPDRI Waduh Mbak Sita terima kasih juga sudah hadir Teman-teman Bupati Wali Kota Wakil Bupati Wakil Wali Kota Kota DPRD Tadi yang hadir cukup banyak Saya bersama Pak Wagup Menyampaikan selamat datang Terima kasih sudah hadir Dan banyak tokoh Dari Jawa Tengah yang ini hadir Ibu Ketua Umum yang sangat saya hormati Saya mau bercerita saja ini Dari apa yang Menjadi perjalanan panjang Tentu hari ini kita semua sangat berbahagia Karena Ibu Meka berkenan hadir Dalam pelantikan Mbak Itak Sudah mundur agak lama Semuanya menunggu jadi deg-degan Dan Alhamdulillah hari ini terlaksana Dan tentu saja Saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dan tentu saja kehadiran Bapak Ibu semuanya Ibu keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah Suntikan energi Suntikan energi yang luar biasa Bagi kita semuanya Wabil khusus kader BDI Perjuangan Meskipun pasangan Hendi Itak saat itu Diusung oleh banyak partai Dan seluruh partai yang hadir Terima kasih hari ini Ibu Meka dan hadirin sekalian Saat ini ada Sembilan perempuan yang menjadi Kepala daerah di Jawa Tengah Ada sembilan Dan tujuh diantaranya Lahir langsung dari Rahim BDI Perjuangan Untuk partai lain mohon maaf ya Saya memang harus ceritain nih Mohon maaf Kalau saya urutkan dari Barat sana boleh berdiri enggak ya Ada Mbak Tiwi dari Kabupaten Purbalingga Nah ini perempuan-perempuannya Ada Mbak Sri Mulyani dari Klaten Terima kasih Ada Mbak Etik dari Sukuharjo Oh lagi izin ya oke Ada Mbak Esti dari Demak Semarin Pas ibu ulang tahun kita ngecek stuntingnya di Demak Bu Mbak Sri Sumarni dari Gerobokan Makasih Mbak Yuni dari Seragen Dan tentu saja yang paling baru ya Mbak Ita Makasih Bapak-bapak yang jadi Bupati Wali Kota Enggak usah sesebut, enggak usah iri Karena ini memang hari ini Isunya sedang kita bicara perempuan Mbak Ita ini sekaligus menjadi Wali Kota Perempuan pertama di Kota Semarang Dah telur juga Maka Bapak Ibu jika di Jawa Tengah Adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak Maka PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia 14 diantaranya adalah kader PDI Perjuangan Jika ditambahkan dengan 9 wakil kepala daerah Maka PDI Perjuangan ini punya Ibu kurang lebih 25 pemimpin daerah perempuan Itu Dikoreksi Pak Sekjen kalau salah Saya rasa inilah manifestasi spirit Dari pengkaderan Dan saya kira semua membaca buku Sarinah di era modern Dan nilai-nilai kejuangan kita Dengan spirit mahenisme yang pernah ada Sebab perempuan menurut Bung Karno adalah Yang mula-mula indoknya kultur Dialah pembangun kultur yang pertama Dia dan bukan laki-laki Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama Perempuan Membaca kutipan Bung Karno di buku Sarinah tersebut Saya teringat sosok Kunti Dalam epos Mahabharata Dalam epos itu Kunti digambarkan sebagai perempuan yang Tidak asal nerimoeng pandum Tapi juga sosok yang getik Berjuang untuk rakyatnya Sekaligus guru Yang membangun kultur Serta adab bagi anak-anaknya Dan Kehebatan Kunti Bapak Ibu Seperti Menitis pada Kepala daerah perempuan yang hari ini berkumpul Mudah-mudahan itu terus berjalan Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi Beberapa diantaranya malah lebih berani dan progresif dibandingkan kepala daerah laki-laki Mohon maaf ya Saya contohkan bu yang ada di Jawa Tengah Mbak Sri Sumarni Ini dari gerobokan Misalnya ini Ketika banyak kepala daerah yang lain saat itu bingung membiayai pembangunan Karena APBD-nya terbatas atau sangat kecil Beliau melakukan terobosan yang cukup brilian, cukup berani Ya ini mengajukan pinjaman kurang lebih 115 miliar Dan kemudian percepatan pembangunan dilakukan di 19 kecamatan di gerobokan Jadi berani take risk untuk ngambil itu pinjem bank bu Dicijil sama 5 tahun Sebenarnya ada tawaran yang lain municipal bond tapi ini belum terlalu populer Tapi beliau melakukan terobosan Ada juga Mbak Sri Mulyani dari Klaten Yang menggandeng batan Dan tentu saja ini badan tenaga nuklir nasional untuk mengembangkan padi rojolele bu Yang sempat hilang atau turun produksinya di Klaten Lahirlah varitas rojolele serinar dan rojolele serinuk Itu kayaknya namanya dia deh Yang punya usia tanam lebih pendek dan tentu tahan lama Harganya pun jauh lebih tinggi Dan jika gabah kering dari padi biasa itu harganya bu kira-kira Rp3.800 Maka serinar dan serinuk ini bisa mencapai Rp5.000 per kilogram Saya kira ini terobosan dari hasil riset yang bisa dihilirisasi Capian hebat kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan Menurut saya mereka adalah kader beneran Berjuang dari bawah bukan hasil comotan dari kanan kiri Dan kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang dan melelahkan Mulai dari pengawalan isu perempuan sampai penggembelengan mental dan pengetahuan Ibu Ketua Umum sewaktu menjabat Presiden Eri kelima Mengawal ketat Satu, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Ini luar biasa dampaknya Mengangkat derajat perempuan Lahir juga pada saat itu Undang-Undang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja di luar negeri Sehingga proteksi kisah bisa menjangkau sampai di sana Seperti Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang Bu Trafficking ini luar biasa Bu Hanya kita tidak bisa memantau dengan detail Dan beberapa kali kami kerjasama dengan pihak kepolisian Untuk membuat satu tempat-tempat aduan bersama dan shelter untuk itu Dan ternyata antar provinsi juga banyaknya luar biasa Maka kami sering lapor ke Bu Bintang Agar kita melakukan pencegahan Suma Undang-Undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan Dan PDI Perjuangan juga membuka program khusus pada saat itu Saya masih ingat betul Saya, Mas Pacul, Mas Hasto waktu itu diperintah oleh Ibu untuk Mengoperasikan badan diklat partai Dan kursus kader perempuan khusus waktu itu dibikin Saya kira lahirnya adalah mereka-mereka yang hari ini dilantik Luar biasa Saya masih ingat betul pada saat itu juga Dilakukan diklat yang sifatnya terus-menerus kontinu di Ciawi Tentu ini bagian dari rencana-rencana besar Dari Ibu, dari partai bagaimana perempuan bisa setara dengan yang lain dan mengambil peran lebih Kursus kader perempuan itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk mempercayakan kurang lebih delapan posisi Kepala dinas yang ada di Jawa Tengah Dan biasanya kepala dinas ini bu yang perempuan Sat-sat-sat-sat tambah roto galak Sehingga biasanya kalau ada yang Ya agak leta-lete begitu Biasanya sudah langsung dituding-tuding dengan segala kecerewetannya Dan mission accomplished Inilah karakteristik yang ada Dan juga dari sana integritasnya terjunjung cukup tinggi Di antara PR-PR besar Tentu saja kita masih punya PR antara lain stunting Pastor Wardio, terima kasih Ini kita mencoba untuk menggerakkan kekuatan dari kawan-kawan para bupati wali kota secara keseluruhan Dan Ijen melapor, Bu Pada 2019 angka stunting ada di Jawa Tengah sama dengan nasional Ya ini sekitar 27 persen Namun pada 2021 sampai 2022 Stunting Jateng berhasil turun di 20,9 persen sudah melampaui angka yang di pusat Sementara nasionalnya masih 24 persen Dan inilah yang terus kita genjot sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum kemarin Untuk satu persatu dicek by name by address Termasuk mendata seluruh keluarga yang ada Ibu hamilnya Dan inilah pencegahan yang terbaik Tidak ada yang lebih baik dari itu Tadi pagi saya mendapatkan pemaparan dari tim UGM Yang punya fortifikasi Beras fortifikasi ini penting Temuan orang Indonesia sudah dilaksanakan Bapak Penas sudah setuju Dan insya Allah nanti akan kita dorong ke seluruh kabupaten kota Dan tentu dengan kerja keras bersama Kita juga berhasil menurunkan angka kematian Ibu Melahirkan Dan angka kematian Balita Tahun 2013 awalnya mendapatkan tugas Saya mendapatkan tugas dari Ibu Ketua Umum sebagai Gubernur Angka kematian Ibu waktu itu mencapai 613 kasus Sementara angka kematian bayi 5.481 Alhamdulillah di tahun 2022 Jumlah angka kematian Ibu turun hingga mencapai 335 kasus Dan angka kematian bayi turun menjadi 3.031 Dan pada saat itulah yang menarik Ibu Bapak sekalian Yang tertinggi di Brebes Dan yang menarik waktu itu Yang tertinggi nomor 2 Kota Semarang Sehingga saya langsung lapor Pak Hendi Pak Hendi langsung mendata Dan sekarang Kota Semarang turun yang paling rendah Makasih Dilanjutkan sama Bu Ita yang Ya juga galak juga ini Makasih Masih ada 2 program yang kami luncurkan untuk penanganan Ibu Hamil Kita punya program namanya Lima Ang Jateng, Gayeng, Nginceng, Weng Meteng Sehingga semua Ibu Hamil harus mendapatkan perhatian kita Mulai dari dia hamil sampai kemungkinan dia melahirkan Berapa yang kemudian ada masalah Dan itu diintervensi oleh kawan-kawan sekalian Dan kemarin ada aplikasi cukup bagus dari Kabupaten Boyolali Yang kemudian bisa meverifikasi itu Saya kira untuk angka kemiskinan juga cukup bagus Dan juga Pak Astowardoyo kemarin memerintahkan kepada kita Untuk gerakan Nah ini Jokawin bocah Jangan menikah di ini Ini korbannya mesti perempuan Maka kita lakukan tindakan-tindakan ini Agar kemudian kita bisa mencegah Perempuan kemudian bisa menyiapkan dirinya jauh lebih baik Dan terbukti hari ini bisa ditunjukkan itu Dan Untuk program-program inilah Hari ini kita sedang berkeliling Sudah 3 ekskarisidenan kita datangi Dan minggu ini mudah-mudahan sudah selesai Kita minta kawan-kawan kades Untuk mendata satu per satu Kawan-kawan camat untuk menjadi supervisor Dan kemudian teman-teman Bupati Wali Kota Yang mendrive ini Provinsi menyiapkan Nanti kita sampaikan Pak Astowardoyo ke pusat Sehingga kemarin ada Sedikit perbedaan hasil survei SSGI Pak Dengan data real Yang dimasukkan secara elektronik Mudah-mudahan nanti akan memperbaiki Karena ternyata di beberapa kabupaten Kemarin hasilnya bagus sekali Ini terima kasih Dan tentu saja PR-nya Masih cukup banyak Karena Mbak Ita ini sebelum dilantik Setelah Pak Endi ke Jakarta Waktu itu Ini tipenya Gaspol Remblong Jadi kemana-mana Melayu banter Dan kemudian kita sampaikan Ayo Mbak Ita cepat Melayu siap Terus kemudian bisa kencang Memang PR-nya cukup banyak Tapi ada buku yang diterbitkan kemarin bagus ya Jadi gisi untuk baduta Saya kira ini juga bagian yang mesti kita baca Kita share bersama Untuk bisa menanggulangi itu PR-nya makin hari makin bagus Sejak zaman Pak Endi Waktu itu sudah disiapkan bagaimana Simpang 5 akan dibawa Bangun underground di bawahnya Trem akan dihidupkan lagi Kota lama sekarang sudah menjadi cantik sekali Meskipun rok belum selesai Tapi satu persatu Dengan kekuatan Kolaborasi dengan pusat Dengan provinsi Maka satu persatu bisa Kita selesaikan dengan baik Dan insya Allah akan ada lagi Kolam retensi cukup gede ya Nanti di Pantura mudah-mudahan ini Bisa mengendalikan dengan cepat Termasuk Beberapa Maaf kegiatan-kegiatan kreatif Mereka yang suka teknologi Anak-anak muda yang suka e-sport Ternyata Kota Semarang sebagai Ibu Kota Memberikan fasilitas itu Dan tentu saja Duet saat itu Pak Endi dan Mbak Ita Mencoba merintis itu Dan hari ini banyak prestasi yang muncul UMKM-nya jalan Seni budaya termasuk olahraganya Kemudian mencuat dan tentu saja PR-PR inilah yang kemudian Kita titip kepada Mbak Ita Untuk diselesaikan Terima kasih Bapak-Ibu Mbak Ita selamat bekerja Terima kasih Bumeka sudah hadir Dan Bapak-Ibu semuanya Saya doakan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya pemberian ucapan selamat yang pertama Oleh yang terhormat Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Profesor Dr. Maris Kausa Haji Ahbekawati Soekarnakupri Sekretaris Janganan Bidik Perjuangan Ketua Komisi 3 Jepadari Serta Menteri PPPA Dimersilakan untuk pemberikan ucapan selamat Terima kasih telah menonton 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 Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe 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 Beb Beb selamat menikmati 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 selamat menikmati